Konflik antara supporter Persewangi dan manajemen Persewangi sempat terjadi saat laga melawan Persebo Bondowoso di Stadion Dipenegoro Banyuwangi. Jos Rudi selaku manajer Persewangi menuding bahwa supporter tak paham regulasi pertandingan saat pandemi. Laga terakhir Persewangi Banyuwangi menghadapi Persebo Bondowoso diwarnai aksi protes oleh supporter Persewangi. Terlihat supporter menghadang laju kendaraan rombongan manajemen dengan membawa spanduk bertuliskan protes keras. Lantaran manajemen dianggap tidak mampu memfasilitasi pecinta tim Persewangi Banyuwangi untuk masuk Stadion Dipenegoro menyaksikan secara langsung pertandingan. Menanggapi hal tersebut manajer Persewangi Banyuwangi beranggapan bahwa supporter yang melakukan aksi protes tersebut sebab tidak paham dengan regulasi pertandingan sepak bola pada musim pandemi COVID-19. Karena sebelum laga dimulai manajemen beserta panitia pelaksanaan dan supporter sudah bersepakat bahwa pertandingan Liga 3 Jawa Timur tidak ada penonton. Supporter itu tidak paham regulasi ya, padahal sudah jelas Liga 1, Liga 2, Liga 3 seluruh Indonesia digelar tanpa penonton. Dan itu sudah jelas aturannya. Dan supporter yang nabingi kita yaitu Larus Jenggira sudah MUU di Polres. Tanda tangan bersama Polres, supporter, manajemen. Dari Banyangi, Romy Syahroni, Nasional TV melaporkan.